Dia nawarin aku, Nah, kamu mau ikut arisan nggak? Aku nggak ada pikiran ke situ. Kalau mau nabung, ya aku simpan sendiri aja lah pikirku. Ngapain aku ngikut arisan? Toh, sama aja kayak tabungan kan. Tapi kan aku nggak ngerti. Aku udah setiap hari ngobrol apa. Jadi aku punya rencana, Kamu bisa nggak bantu aku. Setelah arisan sudah selesai, Aku pengen bantuin aku bangun rumah. Kalau bangun rumah kan otomatis 200 juta kita harus siap duit, Miss. Ya nggak, segalanya kan mahal. Habis itu kan aku bingung. Aku nggak bisa meminta bantuan keluarga aku kan tahu sendiri. Kalau kita ada uang, ya gimana? Sayang, nggak ada uang. Kalau nggak ada uang, ya begitulah tahu sendiri. Terus habis itu kan aku, semua masalahku aku pendam sendiri. Apapun, aku nggak pernah cerita ke siapapun. Intinya suatu saat saya bisa membuktikan ke orangtuaku, ke keluarga aku, Kalau saya itu bisa punya rumah. Tanpa minjem ke saudaraku. Niat hati saya baik, tulus, sampai saya omong, Jika saya nggak jadi bikin rumah, ini duit bisa kembali lagi kan? Iya bisa. Kamu janji ke saya, iya. Nah, suatu saat namanya orang kan bisa berubah sifatnya. Dulu baik, sekarang berubah. Terus habis itu kan dia lahiran, dia punya suami, Sampai nikahan apa semuanya, saya bantu ke dia. Ibaratnya tanpa persyaratan apapun. Saya rela ikhlas aja, tulus, bantu dia. Ya, singkat cerita ya, saya duitnya sudah ada di dia. Sekitar 150 juta kurang lebih. Dan sekarang, saya selalu diblokir terus sama dia. Saya pernah datang ke rumahnya dia di Jawa Timur. Semua keluarga dia sudah tahu saya. Terus saya selalu diblokir. Kalau diajak ngobrol, selalu saya oke, mau minta pertanggung jawaban, duit bisa kembali lagi, iya. Mau ditanggung jawabin. Selalu dijanji-janjiin manis. Selalu minggu ini saya kasih, saya transfer. Jangan khawatir. Pada nyatanya kalau udah hari minggu, di blokir lagi. Dan sekarang saya sudah di ujung-ujung kemarahan saya sudah sabarnya sudah hilang. Saya sudah lapor ke KJRI bulan 3, tanggal 23. Tidak ada, tidak ada respon apapun. Dan sekarang keluarga saya, kakak saya yang tertua itu mau ngedatangin ke Jawa Timur. Menurut Miss Yuni, saya tindakannya harus bagaimana. Kamu orang mana? Orang Cirebon. Terus ada surat-suratnya? Ada semuanya, bukti-buktinya, Miss. KTP-nya dia semua, kopi semua, alamatnya dia. Ada buktinya, kamu kenal baik ya sama dia? Kenal baik, keluarganya dia tahu saya. Saya pernah datang ke rumah keluarganya. Saya sudah sabar, Miss. Selalu tak pendam sendiri, nggak pernah cerita ke siapapun. Keluarganmu tahu ini? Yang kakak laki-laki saya saja yang tahu. Saya tak tutup-tutupin biar udahlah orang kampung kan kalau dikasih omongan, malah saya yang disalahin. Iya, saya menyadari. Tapi kan saya pengen solusinya yang terbaik bagaimana? Apa yang kamu maunya? Saya maunya ya, dia mempertanggungjawabkan, sudah ada omongan tanggungjawab. Sampai saya membantu dia untuk datang ke negara Hongkong jadi TKW. Oh, dia sekarang posisi di Hongkong? Sudah terbantu ke PT, malah dianya nggak jadi berangkat, Miss. Mengundurkan diri. Orangnya ada di Palembang. Lagi kerja si suami istri itu. Jadi teman saya itu aslinya punya suami, sahnya. Nah, dia kabur punya suami sirih, Miss, orang Jawa Tengah. Nah, sama si suami sirihnya ini, duitnya mungkin dihamburin atau bagaimana? Saya setiap tanya itu, duit saya segini gede itu dikemanain? Alasannya yang dulu dimasukin ke duit materialan, kemana? Kalau di materialan, mana buktinya? Saya selalu menuntut itu, selalu dieles. Dan nomor teleponnya masih ada, Miss. Nggak mau angkat. Suami istrinya nggak mau ngangkat. Tanggung jawab cuma hanya janji manis dan palsu. Jadi saya harus menuntut ke siapa. Ini namanya siapa? Nama suami sahnya di Jawa Timur. Dulu waktu itu masih ada di Jawa Timur, Miss. Kan tahun 2018. Sekarang sampai tahun berapa? 2023. Berapa tahun? Saya mau pulang cuti tujuannya. Dan saya bagaimana kalau mendatangi dia atau bagaimana? Saya lagi bingung solusinya. Dan bulan ini kakak saya tak suruh untuk datangin ke Jawa Timur, ke alamatnya dia. Untuk minta pertanggung jawabannya bagaimana. Mana ada bukti-buktinya surat-surat kalau dia itu? Ya ini pengiriman bukti saya kirimnya. Ini saya waktu datang ke KJRI. Dipotokopiin, Miss. Ada surat laporannya dari KJRI nggak? Tidak ada. Saya menulis surat aja rinciannya dari awal sampai akhir diceritain. Terus tanggalnya. Oke, kamu bisa nggak nulis lagi kayak gitu dalam bentuk WhatsApp ke aku terus tak kirimin ke pengacara? Sekarang nulis ya? Besok nggak apa-apa. Oke, bisa, Miss. Kronologinya? Iya. Ini apa? Ininya? Apa? KTP-nya orang itunya di sini? Miss, ada. Nih, alamat dia. Makanya nanti kirimin ke WhatsApp aku kronologinya dari mana kamu kenal dia, tahun berapa, dan seperti apa. Iya. Oke, Miss. Jadi bisa nanti tak mintain pengacara untuk mengecek dulu nih bukti-buktinya. Sebenarnya kayaknya dia mau tanggung jawab, Miss. Tapi kakaknya, si teman saya ini mengiming-imingi, kenapa kamu mau ngasih duit dari? Kamu sekarang coba telepon diangkat nggak? Iya, coba ya. Minta tolong HP saya. Ini suaminya. Nomor telepon suaminya ada. Tapi masih mau ngangkat ya? Masih mau angkat, Miss, suaminya. Tapi kalau tidak diangkat, mungkin dia kerja atau bagaimana ya. Coba. Bismillah. Ada YV nggak, siang? Kamu pakai HP-HP? Apa nih? HP Samsung S22. Bukan, maksudnya smartphone apa? As, Miss, kartu as. Kenapa kamu cari Miss Yuni? Saya sudah tidak punya cara lain. Karena saya sudah datang ke KJRI. Saya sering dengar YouTube-nya Miss Yuni, datang aja ke KJRI. Nah, waktu bulan 3, tanggal 23, saya datang. Ya, memang direspon baik. Tapi saya chat lagi di WA, kita lagi belum ada kabar. Mbak, kalau ada kabar, kita konfirmasi dari pihak KJRI katanya. Terus ya, sudah lah saya nggak banyak ngomong. Ini chatting-nya juga ada buktinya, Miss. Aku sama dia tuh. Yuk, tuk telepon aja. Iya, tuk telepon ya. Bismillah. Semoga diangkat. Ini spekker atau nggak usah? Hmm? Spekker atau nggak usah? Spekker. Ini suami sirihnya. Iya, aktif. Terus yang ambil uangnya suami sirihnya atau suami aslinya? Dua-duanya ada ikut serta. Tahu, saling mengetahui. Kalau ditanya selalu saya nggak tahu menahu duitnya si saya itu dikemanain atau dikemanain. Nggak ngaku gitu, Miss. Nggak ngaku. Selalu ngeles. Oke. Kita kasih nomornya Polda, Jawa Timur. Iya, iya, iya. Minta, Miss. Iya. Tapi jangan diberikan pada siapapun. Kakak saya mau datang ke situ, boleh nggak minta nomornya Pak Kapolda ini? Nggak boleh. Ini hanya kamu yang boleh punya. Kalau kamu nyerahkan ke orang lain, saya tidak izinkan. Oh, tidak boleh. Iya. Oke, Miss. Saya pegang. Jadi, kamu membuat kronologi. Kirimkan ke Polda, Jawa Timur beserta surat-suratnya ini. Dan pertama kali, selamat pagi, Pak. Selamat siang. Pak, Pak Polda, Jawa Timur. Iya. Nama saya, ini, ini, ini. Iya. Saya orang Jawa Tengah. Dan saya disuruh Miss Yuni untuk menghubungi Pak Pak, terus ceritakan kronologinya. Kronologinya. Jangan diberikan pada siapapun. Iya. Walaupun kakak saya nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Oke. Kecuali kamu nanya sama Polda, boleh nggak kakak saya datang ke Polda? Oh, iya. Boleh nggak? Harus izin dulu. Ijin dulu, iya. Karena ini punya Polda Jawa Timur. Iya. Jadi, saya tidak memberikan pada siapapun. Iya, Miss. Ngerti nggak? Ngerti. Karena ini kepercayaan. Iya. Oke, ini, namanya Polda Jawa Timur. Taksi pendul. Di itu WA aja. Jadi, langsung hubungi Polda Jawa Timur? Karena orangnya kan orang Jawa Timur, kan? Di ini aja. Bukan, Dodo. Kan dia bukan WhatsAppku, WhatsAppnya Polda. Iya, maaf, Miss. Kan dia orang Jawa Timur nih, jadi kamu langsung laporan sama Polda? Iya. Kan ada KTP-nya. Dia semua kronologinya, kamu harus SMS ke Miss Juni detail. Iya. Kamu langsung laporan ke polisi. Kalau polisi butuh pengacara, maka aku akan sediakan pengacara. Iya, Miss. Iya, nggak apa-apa. Saya yang penting, Kak. Dia tanggung jawabnya kalau misalkan duit nggak balik pun di penjara mau. Ada omongannya dia. Nomor telepon. Dikasih plus ya, Miss? Iya, no. Pasti, Miss. Iya, terima kasih, Miss. Sudah, saya set. Saya nulis di kertas begini, terus dipoto kayak begini lagi, terus dikirim ke Kapolda. Bisa ditulis. Ditulis pakai ketik tangan. Ketik tangan, ter tak bantu, tak kasihkan pengacaraku juga. Iya, terima kasih, Pak. Satu ke Kolda, satu ke... Jadi artinya adalah kamu jangan terlalu mudah percaya dengan siapapun. Kesininya, iya. Saya benar-benar, ya itulah, ya memang sih saya salah. Tapi kan sudah ada omongan, jika saya tidak jadi bikiner rumah itu, duit, apakah bisa kembali? Bisa. Uang sudah di bagian orang, tidak bisa kembali. Iya, benar. Ini bedanya. Benar, iya. Jadi semuanya kamu simpan, jangan dikasihkan Miss Yuni. Sudah, sekarang buat kronologinya, kamu bagaimana, seperti apa, terus kirimkan ke Miss Yuni dan juga kirimkan ke Kolda. SMS-nya. SMS-nya, ke Pak Kapolda dulu. Sama Miss Yuni. Sama Miss Yuni. Jadi kronologinya, selamat siang, Pak. Nama saya, ini, nama KTP saya ini, nomor paspor ini. Saya disuruh Miss Yuni untuk menghubungi Bapak. Karena saya punya masalah pertama, seperti ini, seperti ini, urutannya, bagaimana ceritanya. Iya, sampai detail. Sampai detail itu, terus beserta surat-suratnya ini, kamu foto, kamu kirimin ke mereka, juga kirimin ke saya. Ininya juga risik pengirimannya juga, satu persatu, sampai sedetail-detailnya. Betul. Jadi kemasalahan ini kan, di luar, di luar punya Miss Yuni. Iya. Lebih baik langsung menghubungi saja. Karena Miss Yuni sekarang kan sudah ada pengacara yang bisa disalurkan ke kalian. Dan Polda sendiri mau menerimanya. Ya, obatnya. Jadi nggak usah lewat Miss Yuni lagi. Makanya Miss, saya tuh, setiap kali aku melihat Youtubenya Miss Yuni, ah, kayaknya hati saya tuh tergugah, ah, kesini aja. Mungkin bisa membantu. Karena satu, saya ngobrol pun moyungkan sama dia. Selalu dijanji-janjiin manis dan palsu. Dan kedua, saya sudah lama tahunnya Miss, kalau orang lain sudah di Facebook loh, semua saya buktinya semua tahu ada. Tapi saya orang yang selalu udah lah, keep aja. Ya, mungkin kan ini perjalanan hidup saya mungkin loh. Jadi ya, itulah ambil hikmahnya aja. Oke, masalah uang kita tidak tahu bisa kembali atau nggak sebenarnya hukum biar tidak ada orang seenaknya sendiri. Iya, itulah. Jadi makanya saya tuh, dia pun ada omongan, jika kamu mau memenjarakan si A, biar saya aja yang masuk, si suami sirihnya. Kan sudah ada tulisannya di omongannya, chattingannya. Jadi saya... Kamu screenshot semuanya, jangan sampai hilang. Iya. Jadi ntar habis itu di foto semua, terus di printin, kita kirim ke polda juga. Iya, soalnya Miss, di rumahnya dia itu di Jawa Timur ada rumah, ada sawah, ada motor, masih bisa layak. Lah, kamu saya menuntut kembalikan uang saya, kamu ngomong iya. Sampai sedia alasannya mau tenang saja, saya mau jual ginjal saya. Pokoknya sekarang sih ada orang bikin jual ginjal? Pokoknya untuk menenangkan hati pikiran saya dan saya bantu dia untuk datang ke Hong Kong. Setiap bulan kan biar duitnya bisa dikembalikan ke saya kan Miss. Tapi nyatanya dia kabur lagi, ditelepon sama si suaminya, suruh yang alasannya anaknya yang gak ada ibunya lah, yang ini, yang itu, bla 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 lah. Pokoknya aku selalu narik nafas. Ya, udahlah. Orang ini gak ada niat untuk mengembalikan. Kalau ada niat itu, dia beda caranya, Miss. Jadi keputusan akhir cari Miss Juni aja deh. Iya, itu lah pokoknya aku udah ngunget gimana caranya dengan cara baik terhalus-halusin ngomongnya, gak marah-marah. Saya marah wajar kata saya, kamu sudah sangat keterlaluan. Kalau kamu dengan berurusan dengan orang lain mungkin sudah di-up dari dulu Miss, semua ada kan. Dan saya pun kenal baik dengan keluarga di sananya, ibunya udah tahu dan saya pun tahu. Jadi aku ngelosin duit itu ya juga melihat-melihat orang lah, maksudnya yang tahu betul-betul. Yang tahu aja kamu ditipu. Iya, iya bener. Kan gak ada jalan sih kalau tahu itu pasti bisa bagus. Iya, bener, bener. Makanya itulah setiap. Makanya jangan sobong malah mentah keluarganya. Iya, iya bener. Itulah apa, kita gak ada yang pernah tahu gitu loh. Manusia itu ya bisa berubah baik buruknya setiap saat, setiap waktu ya. Yaudah, kita proses aja di situ. Iya. Udah, punya namanya Molda, udah, lega. Iya, lilahi tangalah. Saya juga seandainya dibalikin atau enggaknya, kalau ini rejeki saya bisa balik lagi. Kalau enggak ya lilahi tangalah mungkin itu bukan rejeki saya, Miss. Betul. Dan ambil aja hikmahnya semua orang kan pasti ada perjalanan hidupnya masing-masing. Semoga itu menjadi hikmah buat kamu dan ya weh, itu aja. Ada yang lain lagi? Eh Miss, apa? Iya, aku sih ini. Sebelum aku di interdita, kan? Ah sayang.